selamat menikmati dan gelombang sinus menggunakan rangkaian analog cukup menggunakan IC op-m dan IC55 seperti ini IC55 ini adalah penghasil gelombang segitiga dan op-m ini penghasil gelombang sinus oke ini gelombang sinusnya bisa diperbagus lagi karena disini masih ada seperti kotak kita bisa memperbaikinya dengan mengatur potensiometer yang ada disini supaya kelihatan lebih sempurna oke seperti ini ini sudah kelihatan sempurna tujuan saya untuk belajar membuat gelombang sinus dan gelombang segitiga yaitu saya lagi mempelajari tentang bagaimana caranya membuat kelas D audio amplifier oke ini adalah referensi dari international rectifier ini adalah perusahaan kalau tidak salah pembuatan komponen elektronik dan disini saya melihat skematik atau diagram dari kelas D audio amplifier nah inilah yang dibutuhkan yaitu triangle generator atau penghasil gelombang segitiga dan disini adalah gelombang dari audionya kemudian nanti disini akan dicampur atau dimodulasi sehingga menghasilkan gelombang kotak seperti ini nah kenapa dibutuhkan gelombang kotak karena yang digunakan untuk men-switching MOSFET yaitu gelombang kotak atau PWM kalau MOSFET diswitching menggunakan gelombang sinus atau gelombang linier atau sinyal tegangan linier maka nanti MOSFET tidak akan optimal untuk mengalirkan arusnya maka dibuatlah gelombang PWM kemudian masuk ke bagian driver MOSFET disini driver MOSFET inilah yang akan menaikkan power atau dayanya kita bisa menggunakan tegangan berapapun yang kita mau sesuai nanti dengan kemampuan dari speaker yang akan kita pakai kemudian disini adalah rangkaian low pass filter untuk mengubah kembali gelombang PWM tadi menjadi gelombang aslinya yaitu gelombang suara oke disini adalah contoh dari gelombang suara dan ini adalah gelombang segitiga kalau dicampur nanti akan menghasilkan akan menghasilkan gelombang PWM seperti ini ini adalah yang warna merah adalah gelombang PWM yang dihasilkan dari pencampuran antara gelombang sinus dan gelombang segitiga nah seperti ini nah semakin rendah dari tegangan gelombang sinus maka data cycle dari PWM nya juga semakin kecil dan semakin tinggi tegangan dari gelombang sinus nya maka data cycle nya akan semakin besar seperti di lihat disini ini yang warna kuning adalah gelombang sinus warna merah adalah PWM dan warna biru adalah gelombang segitiga nah selain dari pembuatan kelas di audio amplifier ini kita bisa juga kita bisa juga membuatnya menjadi pure sine wave inverter jadi caranya persis sama seperti ini persis sekali cuma nanti bedanya di frekuensi dari triangle generator nya ini atau frekuensi dari gelombang segitiga nya kalau untuk kelas di audio amplifier ini kalau saya baca di beberapa referensi itu minimal 300 kHz untuk gelombang triangle wave nya atau gelombang segitiga nya kalau untuk pure sine wave inverter itu biasanya 18-20 kHz nah kalau untuk kelas di amplifier ini bisa menggunakan half bridge yaitu menggunakan dua MOSFET sedangkan untuk pure sine wave inverter biasanya akan menggunakan full bridge seperti ini full bridge MOSFET driver MOSFET nya yaitu menggunakan empat buah MOSFET oke ini adalah sekedar contoh pembuatan gelombang sine wave dan segitiga menggunakan komponen analog yaitu IC55 dan OPM oke terima kasih sudah menonton semoga nanti kita bisa mengaplikasikan gelombang PWM dan sorry gelombang segitiga dan gelombang sinus menjadi peralatan yang lain oke thank you semoga ini bermanfaat selamat menikmati